TITIK SUHARTO Dia akui titik, dirinya tak begitu kenal dengan keluarga kecil Lesti Kejora dan Rizki Bilar, apalagi putra pertamanya tersebut. Namun, setelah melihat video Abang L, Wo Wo Gemoy, dirinya secara terang-terangan mengatakan bahwa dirinya amat sangat penasaran dengan keluarga Leslar. Sebelumnya, seperti yang diketahui, Lesti Kejora dan Rizki Bilar sampai sok berat saat membuka hadiah dari Pak Prabowo Subianto, yang diberikan khusus untuk Abang L, putra sematawa yang Leslar. Hadiah tersebut diberikan oleh Capres nomor urut 2 itu sebagai rasa bahagia dan senangnya setelah video Abang L viral dan trending di berbagai media sosial terkait jawaban Abang L, yang menyebutkan bahwa yang gemoy adalah Pak Wo Wo. Hadiah yang diberikan oleh pasangan Capres Gibran Raka Buming tersebut dikirimkan melalui salah satu orang tepercaya Pak Prabowo Subianto, tepatnya Timses Capres nomor urut 2. Namun sayangnya, Timses tersebut enggan untuk menyebutkan namanya saat kami mewawancarainya. Timses tersebut juga mengatakan bahwa Pak Prabowo menitipkan salam kepada Lesti Kejora dan Rizki Bilar, terkhusus untuk Abang L. Dalam kesempatan yang sama, Pak Prabowo Subianto juga sempat berpesan, lewat Timses-nya tersebut, agar Lesti Kejora dan Rizki Bilar senantiasa menjaga dan merawat Abang L, agar gelap menjadi sosok yang akan memimpin Republik Indonesia ini. Sebagaimana diketahui, video Abang L terkait Wo Wo Gemoy itu, bermula ketika Rizki Bilar menanyakan kepada Muhammad Levian Al-Fatih Bilar, dengan pertanyaan, yang gemoy siapa? Sontak saja, Abang L yang tengah duduk di sofa, langsung menjawab pertanyaan dari papanya tersebut, dengan jawaban, Pak Wo. Meskipun Rizki Bilar menanyakan pertanyaan yang sama, Abang L si anak gemas itu, tetap menjawab, Pak Wo. Momen itu pun, sempat direkam oleh Rizki Bilar, yang kemudian diunggah di platform media sosial pribadinya. Sebelumnya seperti yang diketahui, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menerima kunjungan empat artis Indonesia di ruang kerjanya di Kementerian Pertahanan, Rabu, 6 Desember 2023. Artis yang hadir seperti Nikita Mirzani, Lesti Kejora dan Rizki Bilar yang turut membawa anak semata wayangnya, Leslar atau Kerap Bisapa, BBL, serta Dr. Oki Pratama. Prabowo kemudian mengajak artis tersebut untuk makan siang bersama. Mereka nampak akrab, saling berbincang dan bergurau satu sama lain. Nikita yang sepanjang acara terlihat takjub. Nikita juga menyampaikan kebanggaannya dapat bertemu secara langsung dengan Prabowo yang selama ini hanya ia lihat dari televisi maupun tayangan di media sosial. Katanya bapak tuh hobi baca buku, ya. Tanya Nikita. Iya, jawab Prabowo. Ya Allah, aku tuh ngefans banget sama bapak. Biasanya selama ini aku cuma lihat di tayangan saja, ucap ibu tiga anak itu. Prabowo dan para tamu lainnya pun tertawa mendengar perkataan Nikita tersebut. Selesai makan, Prabowo lalu meminta para artis untuk menyanyi sebagai momen hiburan dan kenang-kenangan. Ada undang-undang tidak tertulis, di sini, selesai acara, dilanjutkan menyanyi, kelakar Prabowo. Keempat artis tersebut langsung melemparkan permintaan Prabowo itu ke arah Lesti, karena menjadi satu-satunya orang yang memang memiliki bakat menyanyi dengan suara emasnya.